bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim naik ke atas dulu ini ngerit ngerit gitu tumpah jajan lihat ibu ini berjumpa dengan ibunya wow ini betul ini lemuh-lemuh berarti kados dami-dami yang ditumbuhin ini kelingan zaman aku biasanya baru noong panen terus ngasak ngasakku yuk sisau-sisau panen ini same-same ibu amin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi pemirsa kembali berjumpa dengan channel sahabat al-ariblura pemirsa tak bosan-bosan ya pada kesempatan pagi hari yang cerai ini kita ajak pemirsa untuk jalan-jalan dan juga silaturahmi secara virtual menyapa saudara kita yang ada di pedesaan kali ini itu kita akan lusuk ke salah satu desa yang lokasinya berada di pinggiran hutan nah kita akan menuju ke nah itu ada ibunya yang berjalan itu ya itu ada ibunya yang berjalan kita akan lusuk ke sebelah sana pemirsa tak bosan-bosan pokoknya ya kita ucapkan terima kasih kepada pemirsa setia yang selalu menonton yang selalu mengikuti petualangan bareng sahabat al-ariblura semoga bisa menghibur anda jalan nih seperti ini soesoknya tadi ngarit teman-teman 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 ini berjumpa dengan ibunya yang dari mengambil rumput sebentar meniru ini oke oke loran oke buatan di bonceng enggak itu ibunya akan berjalan ke arah sana itu ya disana itu sepertinya ada pemukiman warga ini terasiring terasiring rumah eh terasiring sawah ya dan ini disebelah kanan mentari nampak sepenggala Pak Tani sudah beraktifitas di sawah tandur nopo pak ngoteniku ditanduri nopo oh dangir tebu oh ternyata ditanami tebu yuk coba kita blusuk ke sana ya menuju ke pemukiman warganya monggo pak bismillahirrahmanirrahim oh selahnya sedikit mumbul-mumbul ini ya bismillah wah jalannya luar biasa ibunya masih ke sana lewat jalan sana ternyata dan kita akan lurus itu bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim naik ke atas lelannya mumbul-mumbul banyak tanaman jati ya ini bahkan ada yang besar sekali di sini dan di depan itu baru nampak kawasan pemukiman warga di depan selamat menikmati pemukiman warga berada di perengan-perengan di pinggiran hutan jati ya nah itu di bawah sana itu ada rumah warga pagi hari yang tenang yang sadu ini kita belum ketemu dengan warga yang beraktifitas selamat menikmati terima kasih selamat menikmati lusuhan pada sebuah desa yang bernuansa klasik dan masih otentik bisa kita lihat sendiri bangunan-bangunan rumah warga bangunan khas suku jawa yang rumah-rumahnya itu terbuat dari kayu jati dan ini di depan kita ini ada unjungan jerami yang biasanya itu dijadikan stok pakan untuk ternak sapi rumah-rumah warga bertetangga dan berhimpit-himpitan ada banyak model rumah ada banyak model rumah seperti rumah juklu rumah limasan rumah pekok lulang dan lain sebagainya ini ini sayup-sayup bisa kita dengarkan ya suara ayam jantan yang berkokok bersaut-sautan ada juga suara burung yang bernyanyi di pagi hari nah ini ada salah satu rumah sepertinya rumah klasik rumah pada zaman-zaman dulu ya rumah kayu seperti ini seperti biasa di samping kanan ataupun kiri itu ada tempat untuk menaruh jerami sebagai pakan ternak dan ini hasil iprek-iprek atau untuk kayu bakar ya jadi ini orang disoku iprek-iprek nenggoni pinggir alas laganya di belakang itu merupakan hutan jati kampung nah kita akan menyapa menyapa sedulur-sedulur yang ada disini ya yuk kita mendekat tadi ada ibu-ibu yang sepertinya sedang berbelanja ya 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 sami-sami bu tám-mai amin di sini didolak utuh nih amin amin suasana pagi persiapan masak Biasanya ramban dewe kemarau bonggok pintu ngatain ini 4.000 oh ini katesnya gratis pak untuk bikin rumah oh ini katesnya gratis pak untuk bikin rumah bonggok pintu ngatain ini bodoh seneng ya untuk sekedar camilan nah ini sapi sapi ini gudi-gudi mba bonggok pintu ngatain ini lemu-lemu berarti kates dami-dami yang ditumbuk ngatain itu oh saat ini dami ini kutumbas mamuti jahat dami lebih comel 1.600.000 1.600.000 satu tempat yang wil Langlyzia ternyata tanpa 1.000... nonton Niko nama ini nama ini nama ini apa kami pun mulai anggil suket-suket pun anggil nama ini malah ayu ini alami aku sini ya Pak aku besok nama ini Pak aku pulang aku pulang aku pulang pulang oh dame ini Niki oh ternyata itu tumbas alias beli ini sedulur dame seperti ini untuk pakan sapi Mata nochmal bu berartiernya ada desa bang estese tukoh blmbing rupu ini kecamatan Bogorjo kabupaten durang berarti wanton pintan bukuan meriq gumbang kalian bimbing nih kita oke nah ini keasikan kita bersama dengan seluruh yang sedang berbelanja berarti ini belonjo rasanya pasar di parani bakulnya jadi dari sini itu kalau mau ke pasar jauh terbanyakan kodok loncengnya ini nunggu bakul lonceng matrimon bu terus jalan jalan terus Terima kasih. 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 Kampung KB. Terima kasih. 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 Terima kasih.